Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channelnya Arsia Aquila Ini ada modem E5372 Ini saya mau kasih tau gimana caranya cari data log Terus saya juga mau kasih tau cara ganti ini Ganti ini biar, biasanya sih biar bisa buat paket yang unlimited Kayak smart print unlimited Itu bisa dipakai di modem ini Ini cara cari data log berbeda dengan modem yang seri E5577 Jadi disini saya mau kasih tau caranya cari data log dan ganti ini Oke, ini modem saya konekin ke laptop Ini modem da konek Di laptop ini portnya sudah keluar Buat yang belum install draper Di install dulu drapernya ke laptop atau ke PC Jadi biar modemnya itu konek ke laptopnya atau ke PCnya Disini yang kita perluin Buat cari data log Ini pakai YW Toolbox Terus sama YW Unlock Kode Kalkulator Ini cuma dua ini sih yang dipakai Ini langkah pertama Kita konekin dulu ke YW Toolbox Nah Di modem E5372 Ini buat cari data lognya Disini pakai nomor ini Jadi berbeda dengan Yang seri E5577 Ini nomor iminya Kita copy saja Terus kita paste disini Nah ini nomor ini Kita tempelin disini Terus klik yang ini Nah di modem E5372 Untuk nilai data lognya yang P201 Yang paling bawah Ini Ini di copy Terus tempelin disini Kita cek Disini oke ya Berarti nih Data lognya sudah benar Inilah cara cari Data log di modem E5372 Berbeda dengan seri E5577 Disini yang diperlukan Hanya nomor imi Jika nomor iminya berbeda Itu Data lognya pun Ikut berbeda Jadi data log ini Mengikuti nomor imi Disini Data log sudah oke Nah buat ganti iminya Itu kita harus masukin Data log dulu Terus klik Cek Itu langkah awal buat Ganti imi Ini saya sudah siapin Nomor imi Ini buat kita ganti Di modemnya Ini kan berbeda Dengan yang ini Nah disini saya Kalau ganti ini Gak jauh berbeda Dengan yang Seri E5577 Ini saya ketik dulu Di nopet ya Nanti tinggal dipaste aja Nah yang imi Ini di copy Terus tempel disini aja Ini cara ganti iminya Begini ya Tulisannya Ini tinggal dimasukin Ke Toolbox Oh Error Ada yang salah Oh ini gak pakai koma Maaf salah ya Ini komanya dihapus Jadi tulisannya hanya begini Ini kita paste Nah Ini Sudah oke Berarti imi Sudah terganti Ini tadi Cara Cari data log Modem E55 52 E5372 Dan cara ganti Ini iminya Jadi yang diperlukan Disini Hanya Ww unlock Kode kalkulator Ini jika sudah Iminya sudah oke Ini buat langkah terakhir Jangan lupa Ketik inform bu Terus Reset Inforbu itu buat Bikin permanen Jadi kalau Jadi kalau Kita ganti imi Terus terakhir kita Pakai inform bu Itu di reset Aman Iminya gak bakal hilang Ini iminya sudah berhasil kita ganti Dan Dan ini tadi Ini tadi data log yang pertama Ini kalau iminya sudah berubah Data lognya pun ikut berubah Inilah tadi Cara cari data log Dan ganti ini di modem E5372 Jadi kalian yang Membutuhkan Bisa dipraktekan Oke sampai disini Semoga bermanfaat Buat Kalian Buat kita semua Buat kita